Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Betak Sanju Pinang. Saudara, rencana dibukanya travel bubble wisata di Kopri terancam batal digelar pada awal Oktober ini. Lantaran negara yang melakukan kerjasama kebijakan travel bubble tersebut masih terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Ditambah lagi adanya ancaman tiga varian baru yang saat ini telah terjadi di beberapa negara. Kebijakan travel bubble yang semula akan diluncurkan pada awal Oktober ini tampaknya harus diundur atau batal karena negara yang menjadi tamu wisata dalam travel bubble yakni Singapura sedang diuji kasus COVID-19 gelombang ketiga yang cukup tinggi. Demi keselamatan dan kehati-hatian, maka program wisata tersebut harus ditunda. Dalam travel bubble ini, dua wilayah provinsi Kepri yakni Batam dan Bintan menjadi dua destinasi wisata tujuan Wisman, Singapura. Harus lebih bersabar hingga kasus negara tetangga tersebut melandai serta mendapatkan restu dari pemerintah pusat RI. Untuk sementara Kepri yang telah memasuki zona kuning terus berfokus untuk menerima wisatawan domestik terlebih dahulu. Dan hal ini disampaikan langsung oleh kebenar Kepri, Ansar Ahmad. Saya sudah ambil keputusan kemarin, semua Kabupaten Kota sekarang tanpa antigen. Jadi Bapak Ibu mau kembangkan kewalaiannya, tak perlu antigen lagi. Supaya orang bisa saling bertumbut antar Kabupaten Kota untuk mulai menghidupkan lagi pariwisata domestik kita antar Kabupaten Kota. Tapi itu demi kesehatan. Nah nanti hanya menggunakan antigen yang lebih murah supaya tamu-tamu Wisman domestik kita juga datang. Dari provinsi lain dan Ibu Kota. Untuk Singapur kita masih bahas terus. Kita menurun bagus, Singapurnya sedang tinggi. Semalam itu di Singapur angka terkonfirmasinya sampai 2.475. Sampai 3.000 kemarin perhambungan. Kendati telah memasuki zona pelandaian kasus COVID-19 Kepri masih perlu berhati-hati. Terutama terhadap ancaman tiga jenis paharian baru COVID-19 yang tengah marak di negara luar. Masyarakat diminta tidak mengembalikan protes dan segera menerima vaksin di sentra vaksin yang masih tersedia. Fosius melaporkan dari Tanjung Pinang.